Seorang warga kampung Bumi di Pasenagung, kejamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung, tewas diterkam buaya saat mencari ikan di Kanal Blok 5. Adapun korban keganasan, buaya tersebut merupakan seorang pelajar kelas 2 sekolah menengah pertama, bernama Holik, 16 tahun. Eko 40 tahun, warga kampung Bumi di Pasenagung setempat menuturkan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 8 Januari 2023, segera pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama ayahnya berikut 5 orang lainnya pergi mencari ikan dengan memasang perangkap waring di Kanal Besar Blok 5. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Chandra Wijaya yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Chandra. Baik, terima kasih rekan Pirda. Satu warga kampung Bumi di Pasenagung, kejamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Lampung, tewas diterkam buaya saat mencari ikan di Kanal Blok 5. Adapun korban keganasan buaya tersebut merupakan seorang pelajar, kelas 2 sekolah menengah pertama SMP bernama Holik, berumur 16 tahun. Menurut keterangan dari saksi Eko, warga kampung Bumi di Pasenagung, setempat menuturkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 bulan 1 2003 lalu. Kejadian terjadi sekitar pukul 12.30 siang. Saat itu, korban bersama ayahnya berikut 5 orang. Pergi mencari ikan dengan tempat perangkap waring di Kanal Besar Blok 5, tempat lokasi kejadian terjadi. Setibanya di lokasi kejadian, seekor buaya menyambar dan membawa ke dasar kanal korban tersebut. Adanya kejadian itu, seluruh warga dibantu anggota Polairut Polres Lombak Bawang, serta Polseks tempat, melakukan pengejaran dan pencarian pada korban. Bahkan puluhan speedboot dikerahkan guna melacak keberadaan korban saat itu. Menurut warga sekitar, pas kejadian terjadi, beberapa orang sempat melihat buaya tersebut membawa korban muncul ke permukaan. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena hingga buaya tersebut kembali menengelamkan dan membawa korban ke dasar kanal kembali. Kondisi air kanal yang pasang tinggi, membuat pencarian terhadap korban berlangsung cukup lama. Namun, setelah dilakukan pencarian selama 10 jam, tepatnya jam pukul 10 malam, korban berhasil ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah ditemukan, terdapat luka gigitan akibat rekaman buaya tersebut pada bagian tangan kiri korban. Kini korban sudah dimakamkan di wilayah TPU di Kecamatan Setempat. Baik, Rekan Pedah. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Lampung Atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.